Hai penikfat film Indonesia semakin tahun semakin naik dan rata-rata diisi oleh para netizen perlu diketahui film Indonesia yang tercatat pertama kali mendapat satu juta penonton adalah naga bonar jadi dua dengan perolehan satu jutaan 246.174 penonton disusul Get Married yang mematakan rekor sebelumnya yaitu 1.389.494 penonton dan film Quickie Express dengan jumlah penonton 1,1 juta yang semuanya ditanyakan pada tahun 2007 meski begitu film Indonesia yang sebenarnya meraih 10 juta penonton adalah petualangan syarinat pada tahun 2000 tetapi tidak tercatat pada tahun berikutnya ada film ayat-ayat cinta sempat menjadi film Indonesia terlari sepanjang masa sebelum dikelakan laskar pelangi tahun yang sama dengan rekor bertahan selama 8 tahun dengan perolehan 4,7 juta penonton rekor tersebut kemudian dipatahkan oleh WarCop di Carrie Brown jangkrik Bos bab 1 tahun 2016 pada Mei 2022 kakak Indonesia penari berhasil mematakan rekor film horor Indonesia terlari sepanjang masa dengan perolehan sedikitnya 6 juta penonton per 14 Mei 2022 jika dirunut sejak tahun 2028 rekor ini sebelumnya disandang tali pocong perawan selama 9 tahun dengan perolehan 1 juta penonton pada April 2017 film dan berhasil melampaui rekor sebelumnya dengan jumlah penonton 2,7 orang rekor tersebut hanya bertahan selama 6 bulan selalu berpindah ke pembeli sehatan dengan penonton 4,2 juta penonton hingga akhir penayangannya betul waktu hampir 5 tahun sebelum rekor tersebut pecahkan oleh KKN di desa penari selamat menikmati 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 Terima kasih.